Kartika Putri memberikan klarifikasi terkait video viral di mana ia menantang tiga paslon Capres dan Cawapres untuk mengaji. Kartika Putri berpendapat bahwa seorang pemimpin negara seharusnya tidak hanya pintar berdebat, tetapi juga piawai dalam mengaji. Ia mengaku terinspirasi oleh suara melodi seorang presiden Turki yang mengaji. Kartika Putri menyayangkan video aslinya dipotong dan diinterpretasikan secara keliru. Meskipun mengakui keberagaman agama di Indonesia, ia menilai wajar jika para paslon Capres dan Cawapres yang mayoritas muslim diminta untuk mengaji. Kartika Putri meminta agar masyarakat menghargai pilihan paslon Capres tanpa berprasangka buruk. Ia menegaskan bahwa tindakannya hanya ingin menciptakan keseimbangan dan bahwa hujatan yang diterimanya di media sosial tidak perlu berlebihan. Sebelumnya, Kartika Putri menantang para calon presiden dan wakil presiden untuk membuktikan kemampuan mereka dalam mengaji, tetapi permintaannya mendapatkan cemohan dan hujatan dari beberapa warganet. Sampai jumpa di video selanjutnya.